Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan nelayan tradisional Kuala Pusong, Kota Lok Sumawe. Provinsi Aceh terpaksa tidak melaut akibat gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan Kota Lok Sumawe Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Gelombang tinggi setinggi lebih dari 1 meter dan disertai angin kencang membuat ratusan nelayan di Kuala Pusong tidak melaut yang berdampak pada naiknya harga ikan. Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan Kuala Pusong Lok Sumawe sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Para nelayan akan melaut setelah cuaca normal kembali. Sementara itu cuaca buruk juga berdampak pada perolehan takapan ikan para nelayan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Harga ikan pun naik akibat orangnya pasokan ikan yang masuk ke pasar. Harga ikan yang mengalami kenaikan antara lain ikan cakalang, kakak merah, dan ikan tuna.